Hai Mams, siapa yang punya anak kecil di rumah lagi minum susu formula tapi muncul nih gejala reaksi alergi atau nggak cocok nih sama sufornya. Kita udah beli sufornya mahal-mahal tapi si kecil malah muncul nih gejala nggak cocoknya. Nah tentunya pada video kali ini kita akan coba bahas ya kenapa kok ada anak yang alergi sama sufor, ada yang nggak dan tentunya kalau yang alergi diganti apa nih sufornya. Nah alergi sama susu formula ini salah satu jenis alergi makanan yang sering terjadi pada anak-anak, terutama untuk anak-anak yang masih minum susu. Jadi gejala alergi ini macam-macam mulai dari yang ringan hingga yang berat. Bisa mungkin si kecil jadi sering bersin-bersin, muncul ruang kemerahan di kulitnya, terutama mungkin di pipi, di siku atau di bagian tubuh yang lain, dan juga bisa masalah pencanaan seperti diare, sembelit, perutnya sering kembung, bahkan mual dan muntah. Dan yang lebih berat, bahkan reaksi alergi ini bisa menyebabkan sesak nafas, bahkan tidak sadarkan diri. Reaksi alergi ini bisa berbeda-beda setiap anak ya, reaksinya bisa muncul berbeda dan di waktu yang berbeda. Ada anak yang alergi, ada anak yang biasa-biasa aja ketika minum sufor yang sama. Kenapa sih kok ada anak yang alergi dan ada anak yang biasa-biasa aja, cocok-cocok aja? Jadi prosesnya itu bergantung pada sistem kekebalan tubuh masing-masing anak. Yang kita bilang ini ada kelainan pada sistem kekebalan tubuhnya. Dimana pada susu formula yang biasanya kebanyakan terbuat dari susu sapi, itu mengandung protein khusus. Yang mana pada tubuh anak tertentu mengenali protein ini sebagai bahan alergen, memicu alergi, bahan berbahaya yang harus disingkirkan. Sehingga antibody-nya ini akan mengenali protein ini sebagai bahan yang harus disingkirkan. Nah, itu akan diingat terus sama tubuhnya. Suatu waktu ketika si kecil kontak lagi dengan susu tersebut, dia minum lagi, reaksinya akan lebih cepat karena si antibody imunoglobulin E ini sudah mengenali lebih dulu. Sehingga makanya ada tuh yang reaksi alergen mungkin di awal masih ringan, berikutnya setelah kedua, ketiga, atau berikutnya jadi lebih berat. Ini kalau dibiarin terus-menerus tentunya bisa berbahaya. Mungkin awalnya gejalnya ringan, lama-lama bisa jadi berat. Dan kalau terus-menerus mungkin karena ringan ya, kita nggak begitu aware dengan kondisinya, ya biasa aja lah dianggap seperti itu, dikasih terus susu formula yang dia sebenarnya nggak cocok, lama-lama juga akan mengganggu penyerapan nutrisi di ususnya, dan juga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Makanya ada anak yang mungkin tubuhnya jadi terganggu, lebih pendek dari usianya, atau lebih kurus daripada usianya. Lalu solusinya seperti apa? Ya tentunya kita tidak boleh memberikan lagi makan-makanan atau susu yang terbuat dari susu sapi. Nah, contohnya kalau misalkan si kecil sudah mulai makan nih, kita harus memilih makan-makanan yang bebas olahan susu sapi, atau dari free. Lebih gampang sih ya. Ini akan berbeda jika si kecil masih bergantung dengan susu, misalnya usianya masih 6 bulanan ya, atau bahkan ya masih harusnya asli eksklusif, karena aslinya nggak keluar, kita harus bantu sufor. Otomatis, sufornya ini juga harus yang bukan dari susu sapi. Karena kalau kita berikan dengan sufor yang mungkin beda merek, tapi masih sama dengan dia kandungannya susu sapi, ya akan muncul lagi reaksi alerginya. Makanya kita harus ganti dengan susu yang lain. Mungkin bisa dengan susu soya, atau susu kedele yang biasa kita tahu, atau susu yang bukan dari susu sapi, misalnya susu domba, susu kambing yang khusus untuk anak-anak. Masalahnya kalau penggunaan susu soya, sebenarnya ada plus minusnya. Ini biasa juga direkomendasikan oleh dokter ya, untuk anak yang alergi sama susu sapi ya. Biasanya ya plusnya, salah satunya karena dia terbuat dari kedelai, bahan tumbuh-tumbuhan, dia tinggi serat, lebih gampang dicernanya. Dan juga sudah banyak susu kedelai, susu soya yang sudah ditambahkan multivitamin, DHA, EPA, dan lain-lainnya, untuk mencerdaskan otaknya. Jarang sekali menimbulkan masalah pencernaan, kecuali kalau si kecil alergi juga sama kacang-kacangan. Itu repot lagi, bingung lagi nilai susunya. Atau ya sebenarnya, kekurangannya ada juga sih ya, karena susu soya ini biasanya rasanya sedikit berbeda, sehingga si kecil kadang-kadang ada yang nggak suka sama susu soyanya. Ini agak repot juga. Kekurangan yang lain dari susu soya, yang mungkin sebagian kita belum terlalu paham ya, nutrisinya memang tidak sebagus dari susu hewani, dari susu sapi, domba, atau kambing. Ya, dalam hal protein lemaknya, kemudian kandungan vitamin mineral lainnya, meskipun sudah susu soya itu ditambahkan, ya nutrisi yang lain, tapi ya tetap tidak sebanding lah, kalau misalkan kita bandingkan. Makanya ada ibu yang akhirnya agak ragu ya, untuk mengganti susunya dengan susu soya. Selain karena anaknya nggak suka, ya karena ada beberapa kekurangan juga, meskipun juga banyak sekali kelebihan lainnya. Sebenarnya selain susu soya, ada juga susu pengganti ya, untuk anak yang alergi sama susu sapi ya, yaitu susu domba atau susu kambing. Ya mungkin kita kurang familiar, tapi susu jenis ini sebenarnya sudah cukup banyak dipakai, terutama di negara-negara Australia, Eropa, itu banyak sekali yang memakainya. Karena memang di sana sudah terbiasa dengan jenis susu ini ya. Kalau susu kambing mungkin kita kenalnya, buat orang dewasa, tapi ternyata untuk anak-anak pun juga ada khusus. Kelebihan dari susu kambing atau susu domba itu juga cukup banyak ya. Salah satunya dia memiliki kandungan protein yang lebih banyak, kalsium yang lebih banyak, karena memang dia dari hewani jika dibandingkan dengan susu soya. Kemudian tinggi lemak yang membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Tinggi juga omega-3, DHA, EPA, dan lainnya, yang menutrisi otak si kecil sehingga membantu menuncang kecerdasan si kecil juga. Nah, jadi ini mam, saya mau kenalin kalian susu yang bisa menjadi alternatif pengganti untuk si kecil yang alergi sama protein susu sapi dan juga yang nggak suka sama susu soya. Ini adalah segoa susu kambing domba, kombinasi dari susu kambing dan juga susu domba. Manfaatnya ternyata cukup banyak ya, karena dia kombinasi dari susu kambing dan domba. Ternyata informasi buat kalian, susu kambing domba itu pH-nya mirip dengan pH asih air susu ibu, meskipun yang nggak mirip 100% ya, tapi memiliki kemiripan, di mana pH itu pada asih dan juga pada susu segoa ini bagus sekali untuk mencegah masalah pencanaan pada si kecil, terutama mencegah terjadinya infeksi pencanaan. Kemudian segoa ini juga mengandung protein 3 kali lebih banyak jika dibandingkan ya tadi susu soya atau susu sapi seperti biasanya. Sehingga protein itu bagus sekali untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Kalsiumnya juga sangat tinggi ya, 60% lebih banyak jika dibandingkan dengan susu sapi ataupun susu soya apalagi ya, karena kalsium itu fungsinya bagus untuk pertumbuhan pulang dan giginya, kemudian juga untuk perkembangan tubuhnya kalsium itu sangat dibutuhkan. Dan juga segoa ini gampang sekali dicerna ya, ini kalau saya buat di satu gelas itu dia mudah sekali larut, rasanya juga tidak, yang seperti kita bayangkan susu kambing rasanya seperti apa itu, tidak seperti itu dan dia lebih gampang dicerna, diserapnya. Bahkan diklaim 45 menit pertama setelah dikonsumsi oleh si kecil, nutrisi dari segoa ini bisa terserap secara maksimal, sehingga ya kalau penyerapannya lebih cepat, dia jarang menimbulkan masalah pencernaan dan juga bisa lebih maksimal penyerapan nutrisinya, sehingga banyak sekali nutrisi yang bisa diserap untuk pertumbuhan dan kebutuhan si kecil. Nah kelebihan yang lainnya ini juga sangat penting adalah segoa ini sudah ditambahkan beberapa nutrisi lain seperti DHA, ALA, EPA, kemudian beberapa vitamin mineral yang menunjang perkembangan dan pertumbuhan otak ya, jadi menunjang pertumbuhan otak si kecil untuk kecerdasannya. Ya jadi nggak banyak susu formula yang sudah ditambahkan kandungan-kandungan itu. Nah selain itu juga, segoa ini ternyata juga rasanya berbeda jika kalau kita bandingkan dengan mungkin kalian yang pernah minum susu kambing, kan ada bau-bau susu kambing seperti itu ya, ini sudah dihilangkan jadi rasanya lebih lembut, lebih manis, lebih creamy, yang menurut saya sih untuk anak-anak dia suka-suka aja. Kalau susu soya kan ya memang rasanya sedikit berbeda, Nah susu sapi ya, kas susu sapi seperti itu ya, tapi kalau si kecil alergi kan ya otomatis kita harus ganti ya dengan susu yang lain. Nah rasa dari segoa ini lebih nikmat ya, lebih enak jika dibandingkan ya susu soya atau susu kambing biasa, karena ini sudah diformulasikan khusus. Nah mungkin kalau kalian mau nyari produknya segoa ini memang kalau di e-commerce nggak begitu banyak, tapi kalian bisa dapatkan langsung di distributor resminya, kalian bisa kunjungi aja Instagramnya, AustraZone, tanya aja deh, DM aja adminnya nanti biar diarahkan untuk di mana kalian bisa dapatkan segoa ini. Ya jadi seperti itu informasinya memang sedikit repot jika anak kita alergi sama susu formula. Kita harus pilih-pilih ya, sufornya yang mana yang kira-kira aman dan bisa dikonsumsi. Ya setidaknya tujuan kita ya sama ya, supaya tubuh kembangnya optimal karena dia dapat nutrisi yang bagus. Ya kita bisa ganti sufornya dengan susu formula yang mungkin berdasar kedelai, susu soya, atau yang lebih bagus lagi nutrisinya ya susu kambing atau susu domba, yang khusus untuk anak-anak. Semoga informasi kali ini bermanfaat, sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya ya. Bye! Sampai jumpa!